Gimana kita bisa sombong sama Ustadz Adi? Iya bener juga Kan susah tuh Ustadz Adi mungkin tau semuanya Tapi Ustadz pasti gak tau, Ustadz Adi pasti gak tau Manchester United kanan atas siapa? Tau dia Tau? Serius? Serius Dia ngasih tau pas pertandingan liga champion Menit keberapa? Menit keberapa? Menit keberapa? Iya bener 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 Gimana kita bisa sombong sama orang kayak gitu? Lagi satu yang bisa sombongin Iya karena gue... Tapi bang mau nanya, ini kan banyak penonton kita anak-anak zaman sekarang tuh pengen jadi artis Pengen masuk ke dunia entertain gitu kan Cuma... Kayak saya pak Iya Telat ya umurnya Telat ya Masih bisa sih Mbah Surip aja terkenal di akhir usia Selamat turim Iya dia usia Iya dia terkenal gak lama meninggal Bener lagi Iya bener Caya cuma satu lagu deh Iya sih bener Yang lagu yang muter-muter terus ya Gendong-gendong Ada dua bangun pagi Menandakan umur kita sama Iya Nah anak-anak kan banyak yang mau jadi artis gitu ya Cuma gue yang orang awam dengernya tuh kadang Eh jadi artis tuh deket dengan dunia malam narkoba segala macem Hal-hal yang negatif semua gitu ya Tapi kita juga banyak temen-temen seleb perasaan gak gitu-gitu amat gitu ya Nah yang sebenernya tuh apa sih yang terjadi biar orang-orang ini tau gitu loh Antum dulu pas masih muda bukan artis nyimeng Iya Iya kan berarti gak harus jadi artis kan Iya Apakah ini anda Anda gak terkenal gitu Antum gak terkenal fuckboy Iya bener makanya Gimana dong Mereka tuh sebelum anggung tuh pasti nyabu dulu apa gitu ya Iya 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 Di barat malah dibilang penyembah setan segala apa gitu ya Dia potong yang gitu iluminati Iya 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 Jadi karena yang namanya negatif itu kan pasti langsung bisa memacu adrenalin kita ya. Untuk kita entah sekedar komen, entah ngomong atau apa. Karena pada dasarnya manusia kan memang diciptakan selalu berkeluh kesah. Pak Haji nih. Makanya luar biasa Pak Haji kita nih bener-bener. Berita yang buruk itu lebih laku daripada berita bagus. Iya itu tapi juga jadi concern gue juga. Kadang-kadang gini kita sama berita-berita yang viral. Kadang-kadang gak penting tapi bisa lebih luar biasa eksposurnya. Sementara waktu itu tau ini gak sih adik kita Musa. Oh iya. Yang menang juara. Yang menang juara. Ya juara Tilawah. Tapi itu gak seksi pemberitaannya sehingga. Karena itu di dunia entertain dan itu kebaikan ya. Dan itu bisa menstimulasi anak-anak muda di Indonesia. Untuk bisa berprestasi seperti dia kalau itu di beritanya di viralkan. Kalah sama siapa selingkuh sama siapa. Itu. Itu akhirnya berarti. Masih. Ini contoh. Itu ini bahaya nih. Kenapa berita bagus tuh gak laku. Nah ini. Ini bener. Baru aja kita ngomongin yang bener kan. Baru mention kan penasaran lah. Iya gitu. Karena lebih seksi berita yang jelek-jelek tadi gitu. Jadi sebenernya gini jangan kasih tau siapa-siapa ya. Dibacorin. Lanjut. Iya. Jadi gitu kalau menurut gue sih memang karena yang negatif itu magnetnya lebih besar aja. Berarti sebenernya bener ya. Ada yang bilang juga sebenernya media kita tergantung bagaimana apa ya. Masyarakat. Masyarakatnya juga ya. Demand. Ya demand ya kan sih. Kalau menurut gue lebih kepada gini sih ya contoh ya. Ada orang bilang sama aku ya. Ustadz. Ustadz kan sekarang punya banyak followers gitu. Artis kan sebenernya sama ya bentuknya ya. Kita dapet exposure, kita kemudian dapet apa namanya ya. Kita dapet popularitas dan segala macam. Sebenernya setiap orang yang populer itu pasti ujian untuk jeleknya lebih banyak. Seperti tadi tuh. Oh iya bener. Jadi bukan hanya artis sebenernya. Tapi semua orang populer, semua orang yang dikasih kelebihan itu memicu dia untuk bisa berbuat dosa lebih banyak. Aku sering nanya sama orang kan. Kapan orang tuh bisa merasa sombong? Kapan? Ketika dia punya sesuatu yang dianggap orang lain gak punya. Bener sih. Contoh ya. Gimana kita bisa, kan kita udah bahas gimana kita bisa sombong sama Ustadz Adi? Iya bener juga. Kan susah tuh. Kita mau ngadu Alquran dia lebih pintar. Kita mau ngadu hafalan matilah kita. Mau ngadu bola dia lebih jago pula. Main ping pong jago pula. Main ping pong jago banget. Saya pernah ngomong gini, Ustadz Adi mungkin tau semuanya tapi Ustadz pasti gak tau. Ustadz Adi pasti gak tau. Manchester United kanan atas siapa? Tau dia. Tau? Serius? Serius. Dia ngasih tau pas pertandingan liga champion. Menit keberapa kalau salah. Menit keberapa. Menit keberapa. Bener bener bener. Gimana kita bisa sombong sama orang kayak gitu? Ada satu yang bisa sombongin? Iya. Karena gue pernah makan Babi. Akhirnya setelah gue cari. Gitu kan. Itu tidak mungkin bisa dia lakukan. Bener juga. Nah jadi artinya kan kita baru bisa sombong ketika ketemu newbie. Iya. Makanya setan baru bisa sombong ketika ngeliat Adam. Wah ada bocil nih. Nah maka orang yang followersnya banyak itu akan cenderung akan ngeliat followersnya gak banyak itu bisa jadi pandangan rendah. Artis-artis sama, pejabat-pejabat sama dan segala. Ya semua yang dikasih kelebihan lah. Bener. Sebenarnya ya artinya tetep balik lagi itu adalah sebuah kayak apa ya. Semua orang juga bisa melakukan itu sebenarnya. Bener sih. Cuma caranya beda. Karena ada seleb di dunia entertainment. Mohon maaf ada seleb-seleb di dunia ketaatan. Oh. Kan gitu kan ya. Dan kadang-kadang perilakunya sama. Jangan dong. Kalau gue sekarang itu masih berpegangan sama apa yang pernah dibilang sama Habib Jindan. Jadi kita sebagai manusia itu harus menjadi hakim untuk diri sendiri dan jadi pengacara untuk orang lain. Wah itu. Itu Habib Jindan pernah ngomong begitu. Itu tau gak? Itu prinsip itu ada di dalam anime Kenshin. Kenshin Himura. Pernah nonton ya? Pernah nonton. Sakabato itu. Yes. Itu adalah easy on others, hard on yourself. Yes. Makanya pedangnya itu dibalik. Iya. Jadi nonton pedang samurai. Lindung dibalik. Tapi pedangnya itu dibalik. Ini pegangnya. Tajemnya sih. Jadi tajemnya untuk dia. Gak sebego itu. Yang dipegang tajemnya gagangnya di ujung sana. Kirain. Eh, eh. Pedang terbalik. Bukan pedang dibalik. Iya. Kan dibalik ada banyak. Yang tajemnya. Yang tajemnya. Yang tajemnya. Seumur aku. Orang kita. Seumur aku menjelaskan tentang Kenshin Himura. Baru kali ini aku merasa gak keren tau gak. Jadi dibaliknya bukan begini. Dibaliknya begini. Yang tajem dipegang. Gagangnya yang dibukulin ke orang. Eh. Kan bikin atau bilang gitu tadi. Kenshin gak sebodoh itu. Gak ngomong. Gimana tau ya. Kenshin gak bodoh. Kan aku yang bodoh. Itu kalo ngilakan lebih jauh. Jadi Habib Jindan jangan-jangan nonton Kenshin. Samurai X ya. Mungkin. Itu bener tuh. Jadi hard on ourself. Easy on others. Jangan jadi hakim bagi orang lain. Tapi hakimlah dirimu sendiri. Atau Umar bin Khattab tuh pernah bilang gini. Quran itu akan sangat bermanfaat. Bila kita baca seolah-olah seluruh ayat untuk kita. Tapi kan kita gak gitu. Kita abis denger pengajian orang lain terus kita bilang. Istri gue denger ini. Istri-istri denger. Suami gue banget nih. Tapi dia gak pernah untuk merasa dirinya sendiri. Bener sih. Makanya gak ada. Gak ada manfaat Quran itu bagi dia. Tapi bagi orang lain bisa jadi bermanfaat. Iya. Kalau di Islam sendiri kita ada ini gak sih. Kayak rambu-rambu gitu dalam. Misalkan kita ini berdakwah nih. Iya. Terus kayak kita mengolah ini dengan seni kan art. Iya betul. Nah itu kayak rambu-rambunya sebatas apa sih? Di dalam Islam tuh ada fikroh, ada toriqoh, ada uslub. Fikroh, toriqoh, uslub. Kalau dalam bahasa manajemen tuh ada visi, ada misi, dan ada kemudian program-program. Oh. Nah jadi yang gak boleh berubah tuh adalah visi dan misinya. Nah Islam tuh ngasih tau contoh misalnya. Kalau kamu misalnya mau entertainment kamu jangan bohong ya. Karena kamu entertainment jangan menghina orang ya gitu kan ya. Nah makanya dibatesin mana hina mana tidak. Contoh misalnya saya sebut eh kacamata itu bukan berarti menghina. Iya. Nah bisa jadi kalau misalnya saya sebut woi palembang itu belum tentu menghina. Iya. Nah tapi ada penjelasan-penjelasannya menghina itu apa. Bohong tuh juga ada penjelasan-penjelasannya. Nah sehingga ketika selama fikroh dan toriqoh itu tidak dilabrak atau syariat itu tetap kita utamakan. Maka apapun yang menjadi jalan boleh. Oh. Contoh misalnya ya. Ada orang mau dakwah nih. Dia mau dakwah di instagram, mau dakwah di tiktok itu boleh. Oke. Yang gak boleh adalah ketika dia dakwahnya sampai telanjang. Nah itu gak boleh. Karena itu udah melanggar. Melanggar syariat. Apakah dia mau memilih segmentasi ibu-ibu ataupun bapak-bapak ataupun anak-anak ataupun orang tua gak apa-apa. Asal jangan istri-istri orang. Itu gak boleh. Baik, baik. Itu yang bahaya. Itu bukan segmen ya. Iya, iya, iya. Yucar. Iya, iya. Perpecahan kalau itu. Kayak antum kan sekarang menjurumuskan kami ke entertaining. Iya. Betul. Apa maksudnya antum? Jadi gini, jadi gini mas. Emang awalnya gimana sih? Jadi, jadi kita. Boleh mikir nih kamu takannya kotor sih. Maksudnya Chinese sama Yahudi kan mirip. Itu benar. Itu benar. Itu benar. Karena gini, orang bilang gini mas. Katanya orang Cina tuh Yahudi timur. Maksudnya gitu. Kok bener ya? Kok bener ya? Kok bener ya? Ini bentar lagi ngaku tanah air dia. Iya, iya, iya. Dikit menguasai. Iya. Eksklusif. Datang numpang ya. Iya, datang numpang bener. Ini bukan Cina ya. Israel. 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 Iya, Israel. Gila. Jadi. Ya, jadi kalau aku cara pribadi. Aku melihat gini sebenarnya. Masalah tidak. Entah Mas Gilang coba nanti. Sebagai entertainer ya. Melihat kan. Kan Mas Gilang kan melihat dari luar ya. Kita dakwah tuh seperti apa. Menurutku. Islam tuh kontennya sudah. Sudah 100%. Sudah apa ya. Unquestionable. Undebatable. Apa lagi? Unbreakable. Undebatable. Dan segala macem. Gak pernah kalah. Keren. Pokoknya ya. Pokoknya tinggi lah. Hebat. Cuman masalahnya adalah how to deliver. Oh. Ya setuju. Nah masalahnya itu bukan ada pada konten. Tapi konteks. Nah konten itu urusan bener. Atau tidak bener. Kayak bintang tadi. Sedangkan konteks itu adalah. Menarik atau tidak menarik. Oke. Nah kalau gitu. Masalah pada dakwah apa? Bukan bener atau tidak bener ternyata. Lalu pasti bener. Semua sudah bener. Ya. Quran sunnah bener. Tapi nyampeinya how to delivernya ternyata bermasalah. Ya ya ya. Ini ada cerita menarik. Jadi ada beberapa orang yang mendapatkan hidayah ketika. Siapa Ustaz Dari kalau gak salah ya. Dapat hidayah ketika lagi ada di diskoti kalau gak salah. Lagi di diskoti terus dia nyanyi. Iya. Orang kaya. Oh belum. Oh belum. Itu belum pakai imamah. Iya. Belum kaya. Belum. Belum. Belum kaya lagi. Belum kaya. Bukan Ustaz Dari nya yang dengerin. Yang dengerin belum kaya. Jahat nih. Kaya aja belum apalagi mati ya. Kan orang kaya mati. Orang kaya mati. Masa gak kaya pak gitu. Iya. Orang miskin mati. Orang mati mati. Hidup ya. Hidup ya. Dia di bioskop lagi di diskotik ya. Terus juga ada beberapa lagu-lagu dari Bapak Haji Roma Irama itu. Kayak judulnya Keramat. Oh iya. Soal ibu ya. Soal ibu. Liriknya gini. Liriknya gini. Liriknya gini. Ada liriknya gini nih. Kita hadirkan. Drama. Ntar. Oke. Doa ibumu dikabulkan Tuhan. Dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridho nya. Ridho ilahi karena ridho nya. Luar biasa. Murka ilahi karena murkanya. Gak, gak gitu. Gak berani deh. Kira-kira ada lirik banget. Rasi Roma Irama kayak gitu. Lagi rawat lu kenapa. Terus ada juga. Itu lebih cocok judulnya bukan keramat. Tapi? Malin kundang. Bener 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 bener. Tapi itu lagu sedih sih. Itu lagu sedih banget. Jadi setiap kontes ada yang nyanyi itu pasti nangis deh. Dalem banget. Pas dia nyanyi saat aku gak sedih. Kan gak sedih. Ya. Oh iya. Oh iya. Aku panggil soneta. Beda. Kalau soneta nyanyi beda. Ada satu lagu hari berbangkit judulnya. Terus Bapak Haji Roma Irama juga pernah bikin lagu soal sebujur bangkai. Jadi itu dijelasin secara detail dan melalui lagu. Nah untuk orang-orang yang. Apa istilah Ustadz? Kalau yang dengerin lebih ini. Auditory. Bukan. Auditory sih. Audiophile. Apa sih? Apa sih? Ada istilahnya gitu ya. Kalau dengerin tuh lebih ini dibandingin baca gitu. Lebih suka denger daripada baca. Oh gitu. Auditory. Emang auditory bener? Audio. Ya audio. Kalau gitu ya. Ya oke lah gitu. Ya ini aja Ustadz. Aw. Ya itu. Nah kalau gue itu lebih tersentuh kadang-kadang ketika mendengarkan. Ya iya iya. Karena gue suka dengerin lagu kan. Ketika ada lagu yang. Agak aneh dia. Mendengarkan tersentuh. Mendengarkan tuh artinya mendengar. Bukan disentuh. Tidak disentuh. Luar biasa. Luar biasa. Ya Allah. Hebat gak tuh? Hebat gak tuh? Agak kurang geng sih tapi. Karena kita percaya sama hal-hal yang goib. Oh iya. Pak Aji. Luar biasa Pak Aji. Kena ulti gue. Bukan gak. Lebih sering ngeles aja. Hehehe. Gitu. Oke oke. Jadi diakin kan alasnya dulu. Karena gak bisa paduan suara gereja. Antus denger sesuatu. Terus antus merasa lebih memahami. Bener. Makanya. Makanya ada beberapa kitab. Yang kalau misalkan saya baca. Itu justru. Agak sedikit pusing. Tapi kalau misalkan. Denger langsung dari. Ulama. Ya langsung cepat masuknya. Oh. Antus tau gak. Perbedaan antara. Mujizatnya Rasulullah Muhammad. Dengan mujizat nabi-nabi yang lain. Bener. Itu adalah. Satu-satunya perbedaannya adalah. Seluruh mujizat nabi-nabi lain. Itu visual. Iya bener. Mujizatnya nabi Muhammad. Auditori. Iya bener. Auditori. Luar biasa kan. Karena nuturnya gak bentuk kitab kan. Dia ada hafalan kan. Tau gak kenapa. Kenapa. Lebih unggul auditori daripada visual. Kenapa. Visual gak bisa diwariskan. Auditori bisa. Oh. Contoh ya. Ada orang ngeliat. Ngeliat pas Musa ngeliat lauter belah. Wah dia yakin banget nih. Musa nih pasti adalah nabiullah nih. Kenapa bisa membelah lautan. Terus dia mau nyeritan anaknya gimana. Gini nak ceritanya nak. Iya jadi auditori. Anaknya bilang gini. Tunjukin gue dulu dong. Iya. Gue pengen liat juga. Gue pengen liat juga. Dan gak bisa diturunin tuh. Karena turunnya jadi auditori. Bener bener bener. Dan ketika dia jadi auditori. Jadi verifikasinya hilang. Legitimasinya hilang. Tapi kalau mujizat auditori dari awal. Sampai akhir zaman tetap mujizat. Oh iya. Para Hafiz itu kan auditori semua. Auditori. 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 Terus gimana tadi Roma Hirama. Terus bicara soal ini juga. Maksudnya kan. Itu kan kita membahas soal Vicky dakwahnya. Kan luas banget kan. Betul. Maksudnya kalau Ustadz Felix gayanya. Terlalu keras pun juga. Mungkin gue juga gak takut kemari. Berarti bener. Belumnya gak terlalu keras. Enggak maksudnya. Lebih. Kalau sekarang kan lebih. Kalau sekarang ya. Keluargaan. Lebih ke keluargaan ya. Lebih ke keluargaan. Iya. Jadi. Yang mendekat itu berasa pengen jadi keluarga beliau. Iya bener. Padahal di dalam keluargaan tuh ada Kak Ertin. Jahan dia nih. 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 Kita keluarga sih cuma. Iya. Kita keluarga cuma keluarga tiri ya. Di sambit-sambit ya. Oh makanya. Lo ngerasa kalau. Apa. Orang nyampeinnya dengan lagu. Misalkan. Bisa jadi ada orang-orang tertentu yang bisa tersentu lewat itu. Iya. Walaupun ya itu. Itu perdebatan panjang sebetulnya. Soal itu ya. Cuman. Gue tidak mau menjudge orang lain. Nah ini. Ini di gue kena kok gitu. Iya bener. Bener. Jadi ya udah. Terserah lo kayak gimana tapi di gue kena. Betul. Kenapa lo harus menghakimi selera orang lain gitu kan ya. Selera orangnya belum tutup sama. Betul. Aku pertama kali mendapatkan referensi Islam di kampus. Mulai respect lagi dengan Islam. Setelah dulunya aku gak respect. Itu dari buku kecil judulnya Puitisasi Hikmah. Hmm. Jadi ini ada buku kitab. Lalu kemudian dipuitisasi. Sehingga aku liat. Oh ini menyentuh hati. Hmm. Hmm. Tadi kan Anto mendengar menyentuh hati. Hmm. Aku melihat aja sudah bisa menyentuh. Membangga ya. Membangga ya. Membangga ya. Membangga ya. Membangga. Karena Anda tidak bisa. Suara. Tidak ada. Meneruskannya susah. Lagu itu padahal udah menyentuh banget ya. Pales gitu. Iya. Ustaz kan tadi cerita gitu. Atau lagu bagus banget. Yang kayak gini nih. Aduh jadi gak gini tuh. Masih yang kayak gini nih. Ya gak rela kalau aku yang jelasin lagi. Janganlah. Janganlah. Nah sekarang menurutku secara pribadi ya. Satu juta. Dibanding aku kasih ke masjid. Mendingan aku beliin kamera. Ya jelas gak dapet lah. Sisanya hutang. Sisanya hutang. Ya benar juga ya. Gak maksudku adalah. Sekarang tuh kalau orang punya kamera. Dia buat konten yang bagus. Kontennya tersebar luas. Itu pahalanya lebih besar daripada. Kemudian orang bikin masjid. Kenapa? Karena masjid sudah banyak sekarang. Masalah masjid itu bukan jumlah. Masalah masjid itu adalah fungsi. Program. Nah makanya sebenarnya programnya apa. Kita sering bilang sama orang. Lu sepakat gak? Kalau di dalam Islam. Non fisik itu lebih penting daripada fisik. Terima kasih telah menonton!